Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel InfoGutGate Kali ini kedatangan TV sub ya teman-teman Sebelum kita bongkar dan perbaiki bersama-sama Bagi teman-teman yang belum subscribe di channel InfoGutGate Klik dahulu tombol subscribe-nya Punyikan loncengnya Agar ketika InfoGutGate upload video terbaru Teman-teman mendapatkan notifikasinya Langsung saja kita cek kerusakannya seperti apa Langsung saja kita colokan Terlihat lampu indikatornya Merah lalu ke hijau ya teman-teman Terlihat ya Merah mati hijau Lalu ke merah lagi Kita coba Pijit powernya Tidak merespon ya teman-teman Oke kita coba lagi Oke coba kita ulangi lagi ya Sekali lagi untuk melihat Kerusakannya Kerusakannya kita colokkan lagi Terlihat ya teman-teman Merah Ya stand by Oke kita langsung Bongkar saja ya teman-teman Karena Di tombol power TV Tidak menunjukkan keadaan Layarnya menyala Oke langsung kita bongkar Ini dia teman-teman Mesinnya ya Setelah kita bongkar dan Dibersihkan Terlihat ya Tidak ada yang Terbakar Dari sisi Fisiknya ya teman-teman Atau ada elko yang menggelembung Kita akan coba Ukur tegangannya saja ya Langsung ya teman-teman Kita siapkan Avometer Kita set Di DC volt ya teman-teman Lalu Vrop hitam Kita tempelkan Di ground tabung Yang ada Pairnya itu ya teman-teman Lalu kita Ukur Probe merah di setiap Test point tegangannya Kita colokan Oke TV sudah mulai On Kita coba ukur Di P plusnya terukur 130 Normal ya teman-teman Terlihat ya Coba kita lihat Lednya Standby ya teman-teman 130 Keadaan standby Kita coba Ukur Di pin Tegangan yang lainnya Di pin Vertikalnya Terukur 0 ya teman-teman Di Flyback Belum Bekerja ini Karena 24 Volt dari Flyback Oke Kita ukur Di tegangan Tegangan Yang lainnya Ini tegangan 12 Voltnya Teman-teman Terukur 12 Volt ya Yang diturunkan Ke 5V Dan 8V Untuk AC program Dan AC chroma Subungan Subungan Di bengkel Sudah terlalu sore Jadi Saya bawa mesinnya Ke rumah ya teman-teman Untuk saya kerjakan Kita mulai saja Kita tempelkan Probe hitamnya Di Tuner Saja Untuk Groundnya Lalu kita Ukur Tes pointnya lagi ya teman-teman Untuk memastikan Kita ukur Di B plusnya dulu Sini Keluaran dari Trafo switching Melalui dioda Dan di filter Melalui Elko ya teman-teman Jadi Kita ukur Di elko nya saja Di plusnya Kita colokkan Oke Terukur 130 ya teman-teman Ketika start Dia tadi Naik Lalu Standby lagi Oke Selanjutnya Kita ukur Di test point berikutnya Kita ukur Di test point berikutnya Sama Kita cari Yang melalui dioda Dan filter melalui elko Setelah Trafo switching ya teman-teman Kita ukur Di elko nya saja Terukur Test point 12 ya teman-teman 12 ini Biasanya Untuk supply IC program Dan IC oscilator Ya teman-teman Atau disingkat Ke micom nya IC micom nya Teman-teman Lalu kita Ke pengukuran Test point Selanjutnya Kita ukur Test point Di Supply Vertical nya Dulu ya teman-teman Oke Karena vertikal nya Disupply dari Playback ya Kita urut Jalur nya Sama Kita cari Yang melalui dioda Dan di filter Melalui elko Kita cari Atau kita ukur Di test point Elko positifnya Tidak ada tegangan Jadi flyback ini Belum bekerja Atau bermasalah ya Teman-teman Kita ukur Di Tegangan Nanti di tegangan 180 Jika Di Tegangan Flyback 180 Tidak ada Berarti Flyback Bermasalah Tetapi Jika Ada tegangan Di 80 Sama dengan Tegangan Di B 120 Atau 130 Tadi ya Teman-teman Berarti Flyback ini Belum bekerja Oke Kita ukur Saja ya Teman-teman Di B plus nya dulu 130 Terukur Kita cari Di 180 Di 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 sini ya Teman-teman Di pin Sini Sama Kita cari Di Elko nya Juga Atau Di jalur Pin Oke 0 Teman-teman Kalau tidak Bekerja Itu Tegangannya Sama dengan Tegangan Di B plus nya Teman-teman Oke Langsung Kita Copet Saja ya Kita ganti Cari Penggantinya Teman-teman Oke Teman-teman Kita coba Cek Number Flyback nya Teman-teman Ini dia Teman-teman Serial Number Flyback nya Kita coba Putar dulu Biar Terlihat Jelas ya Teman-teman Serial Number nya Model BSC 23 2654S Teman-teman Oke Ini dia Pin-pin nya Bisa dilihat Teman-teman Jadi teman-teman Bisa lihat Kalau tidak ada Yang jual Kita cari Persamaannya Teman-teman Bisa dilihat Persamaannya Oke Teman-teman Kita lanjut Cari Flyback Penggantinya Setelah Dicari Saya Menemukan Ada Paman PCB Yang Flyback nya Sama Tapi Dia Di tegangan 24 nya Sudah Dimodif Teman-teman Kemungkinan Flyback nya Juga 24 nya Bermasalah Tapi Kemungkinan Ini masih bisa Dipakai Teman-teman Ini Bekas TV sub Juga Sama Mesinnya Sama Sih Jadi Bisa kita Pakai Flyback nya Teman-teman Mudah-mudahan Tidak ada Kendala Ketika Saya Pasang Teman-teman Terlihat Teman-teman Sama Mesinnya Ini Flyback nya Yang kita Akan Copot Sebagai Gantinya Teman-teman Sama Terlihat Oke Kita Tinggal Pindahkan Saja Flyback nya Ini Dia Flyback Penggantinya Dan Ini Flyback Yang rusak Teman-teman Siapa Ini Penggantinya Terlihat Serinya Sama Kita Akan Pasang Untuk Memodif Jalur 24 Supply AC Vertical Kita Harus Memotong Jalurnya Teman-teman Berikut Caranya Kita Potong Dulu Jalurnya Oke Pastikan Jalur Tidak Terhubung Teman-teman Kita Cutter Saja Kita Potong Ini Kawat ML Terlihat Teman-teman Kita Sambungkan Yang pertama Di kaki Pin Playback Yang Gulungan Berikutnya Kita Jalur Melewati Jalur Yang Setelah Dipotong Kediodanya Kita Bisa Lihat Ini Dia Gulungannya Gulungannya Searah Jarum Jam Teman-teman Ini Ada Sekitar 9 Sampai 10 Gulungan Teman-teman Jika Teman-teman Mau Mencoba Oke Teman-teman Itu Caranya Setelah Kita Pasang Teman-teman Playback Saatnya Kita Coba Ukur Tegangan Supply Untuk AC Vertical Ini Tanpa Tabung Kita Ukurnya Karena Kita Pastikan Semua Tegangannya Normal Sebelum Pasang Ke Tabung Kita Ukur Di Elko Vertical Terukur Berapakah Tegangannya Oke Kita Siapkan Avometernya Dulu Lalu Kita Colokkan Bisa Dilihat Oke Terukur 27 Ya Teman-teman Ini Masih Masuk Range Range VCC Vertical Jadi Aman Ya Teman-teman Tidak Over Oke Kita Coba Lagi Kita Lihat B Plus B 100% B B B B Normal V Vertical Normal Saatnya Kita Pasang Setelah Kita Pasang Ke Tabung Semuanya Ya Teman-teman Kita Rapikan Kita Pasang Kabel-kabelnya Jangan Sampai Ada Yang Terlewatkan Saatnya Kita Uji Coba Kita Colokan Nah Oke Lampu Sudah Start Ya Hijau Tidak Kembali Standby Kita Coba Ukur Tegangannya Di Verticalnya Berapakah Terukur 27 Ya Teman-teman Oke Masih Masuk Kita Ukur Di B Plus 130 Oke Normal Kita Coba Ukur Di V Sisi Yang Lainnya Oke Nah Terukur 15 Ya Normal Teman-teman Oke Kita Coba Intip Dan TV pun Menyala Ya Teman-teman Kita Tinggal Setting Untuk Warnanya Saja Agar Tidak Menyampur Oke Teman-teman Sekian Dahulu Tutorial Dari Info Godgate Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Terus Dukung Dengan Cara Subscribe Like Dan Share Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullah Iwabarokatuh Bersi 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 Terima kasih.